Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel The Sibling. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita soal drama Korea True Beauty episode ke-12. Kali ini ceritanya makin seru loh. Buat kalian yang udah penasaran dengan kelanjutan kisahnya, yaudah, gak usah banyak wasa-basi lagi. Mari kita simak narasi berikut ini. Di akhir episode kemarin, Sujin secara tidak sengaja menyaksikan adegan yang membuat hatinya hancur. Yaitu saat Suho berciuman dengan Jukyung. Setelah berciuman, Suho kemudian curhat kepada Jukyung tentang masa kecilnya yang begitu kelam tanpa adanya sosok ayah. Karena ayahnya terlalu sibuk. Dan sudah sedari kecil pula, Suho memenci ayahnya. Sementara itu, Sujin yang baru pulang dari rumah sakit dan hancur hatinya karena melihat Suho dan Jukyung, malah langsung mendapat gambaran dari ayahnya yang lagi-lagi kesal karena soal pelajaran. Sujin yang kesal pun hanya menatap ayahnya dengan sangat sinis. Dan kemudian langsung bergegas pergi ke kamarnya. Ayahnya yang semakin marah pun jadi mengejar Sujin dan menggedor-gedor pintu kamar yang Sujin kunci. Kini Suho telah diperbolehkan pulang. Sepulangnya di rumah, Suho mengingat perkataan dari Aju dan ayahnya yang mengatakan bahwa situasi di kantor kini sedang sangat kacau semenjak pengunduran diri ayahnya tersebut. Termasuk akibat kasus pembacakan lagu. Suho pun mencoba menenangkan dirinya dengan masuk ke studio dan memainkan lagu yang pernah ia buat untuk Joseon. Dan saat memainkan piano, Suho melihat sebuah surat yang terselip yang rupanya itu dari Joseon sebelum dia meninggal. Yang berisi ucapan terima kasihnya untuk sahabat-sahabat yang sangat baik. Membaca surat itu, Suho pun sedih dan menangis. Setelah itu, Suho pun mengajak Sojun untuk mengunjungi makam Joseon. Setelah mengunjungi makam, Suho dan Sojun duduk bersama seraya membincangkan Joseon semasa hidupnya. Tak lupa juga mereka mengenang semua kebersamaan mereka dahulu. Dan pada akhirnya, Suho dan Sojun pun saling meminta maaf atas kesalahpahaman mereka selama ini. Dan saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba sebuah puntung rokok terlempar dari sebuah mobil dan mengenai Sojun. Sojun pun seketika marah dan memaki-maki orang yang ada di dalam mobil tersebut. Namun saat mereka keluar, ternyata mereka adalah gerombolan gangster. Dan akhirnya, Sojun dan Suho pun segera lari dan kabur. Suho yang masih pincang pun digendong oleh Sojun. Namun, para gangster tersebut rupanya mengejar mereka. Akibat hal itu, Suho dan Sojun jadi terjatuh ke dalam kubangan sawah yang penuh dengan pupuk yang bau. Seketika, para gangster pun meninggalkan mereka. Sedangkan kini, Suho dan Sojun pun jadi naik traktor untuk pulang. Dan mereka jadi tertawa-tawa sendiri. Seraya saling meledek dan membahas Jukyung. Sedangkan Jukyung sendiri, kini akhirnya dia mendaftar ke Akademi Makeup. Setelah mendapatkan gaji pertamanya, Jukyung pun tentunya senang bukan main bisa mendaftar di Akademi Makeup. Sepulangnya di sekolah, Suho dan Sojun pun makan bersama. Setelah makan, Sojun mengatakan kepada Suho kalau alasan Jukyung tidak mau membuka hubungan mereka kepada teman-teman yang lain adalah karena Sujin. Mendengar hal itu, Suho pun jadi terkejut karena dia selama ini tidak menyadari hal itu. Sojun pun kemudian memarahi Suho karena dia tidak pekas sebagai seorang laki-laki. Tiba-tiba, Suho mendapatkan panggilan video dari Lim Jukyung yang menanyakan kabar kepada Suho. Suho pun sangat senang dengan panggilan itu. Sampai akhirnya, adik Jukyung datang dan mengganggu Jukyung yang menyebabkan Jukyung menyudahi obrolannya. Keesokan harinya, Jukyung yang hendak berangkat ke sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Suho yang ternyata sudah ada di depan rumahnya. Akhirnya, mereka pun berangkat sekolah bersama-sama. Sedangkan di SMA Sabem, Sujin kini mendatangi Johemin dan bertanya-tanya soal latar belakangnya dan ternyata Sujin mengajak Johemin menemui Jukyung. Jukyung yang melihat Johemin bersama dengan Sujin pun sangat terkejut bukan main. Jukyung yang polos dan tidak tahu apa-apapun langsung menarik Sujin dan meninggalkan Johemin. Sepanjang jalan, Jukyung tampak sangat panik dan ketakutan karena melihat Johemin yang memakai seragam SMA Sabem. Sementara Sujin dengan wajah liciknya seakan menikmati situasi ini. Sesampainya di kelas, Suha langsung menemui Jukyung dan mengatakan kalau Jukyung kini berada di posisi kedua dalam kontes Ratu Instagram. Namun Jukyung seketika terkejut ketika mengetahui bahwa yang berada di posisi nomor 1 adalah mantan teman di sekolah lamanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Semi. Jukyung yang khawatir pun menyuruh Suha untuk segera menghapus fotonya. Namun sayang, rupanya voting sudah dimulai dan tidak bisa dihapus. Sementara di kantor guru, Pak Han yang memberi nilai A+, kepada Jukyung rupanya dilihat oleh ibu guru culun yang kemudian menyindirnya soal hubungannya dengan kakaknya Jukyung. Pak Han pun jadi salah tingkah dan mengatakan kalau ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Namun ibu guru culun tetap tidak percaya dan segera pergi. Sedangkan di tempat lain, Sujin kembali menemui Suho dan mengajaknya untuk berbicara sepulang sekolah. Namun Suho menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah punya rencana dengan pacarnya. Tak sampai situ saja, Suho juga mengatakan kalau pacarnya adalah Jukyung. Mendengar hal itu, Sujin pun terdiam. Suho yang tidak tahu kalau Jukyung sudah mengakui hubungannya kepada Sujin pun menyuruh Sujin untuk pura-pura tidak tahu dulu. Sedangkan di lorong sekolah, Jukyung yang berpapasan dengan Jukyung pun segera memalingkan wajahnya dan merasa sangat khawatir. Namun tiba-tiba Suho datang dan merangkulnya. Kemudian saat di kantin, Sujin dengan brengseknya membawa Jukyung untuk duduk bersama dengan Jukyung dan teman-teman yang lain saat makan. Seketika Jukyung pun jadi sangat panik. Namun Sujin malah membuat suasana semakin keruh dengan bertanya soal latar belakang Juhemin dan dari sekolah mana dia berasal. Hal itu membuat semua teman-teman yang lain juga jadi penasaran dengan Jukyung. Karena selama ini, rupanya Jukyung belum pernah menceritakan dari sekolah mana dia berasal. Namun Jukyung tidak mau mengaku kalau dia berasal dari SMA yang sama dengan Juhemin dan mengelak. Akan tetapi Juhemin bertanya, apakah Jukyung tidak mengenali dirinya karena di SMA lamanya dulu juga terdapat anak yang bernama Lim Jukyung dan dia sangat mirip dengan Jukyung yang ini. Namun Jukyung tetap mengelak dan tidak mau mengakui hal itu. Sementara itu, Sujin dengan senyum liciknya seperti mempermainkan Jukyung dan Juhemin. Jukyung yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini pun segera pergi dari kantin dan keluar. Dan saat sedang di toilet, Juhemin rupanya kembali ditemui oleh Sujin yang dengan sangat liciknya memberi sebuah kode kepada Juhemin yang mengisyaratkan bahwa Jukyung yang ada di sekolah ini dengan Jukyung yang ada di sekolah lamanya dulu adalah orang yang sama. Duh, semakin bajingan aja nih orang bro. Oke lanjut. Sedangkan kini, Jukyung berada di toko komik. Di sana dia sangat merasa stres dengan kehadiran Juhemin yang ada di sekolahnya. Dan sesaat kemudian, Suho datang juga ke toko komik dan menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Namun Jukyung tidak mau bercerita kepada Suho dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Setelah itu, rupanya Jukyung memberikan beberapa hadiah kepada Suho. Di antaranya ada sebuah kantong kertas, boneka kecil, benang rajutan, dan juga sepasang pin yang Jukyung beli dari hasil dia bekerja paru waktu. Kemudian, Jukyung menanyakan kabar antara Suho dengan ayahnya. Jukyung menasehati Suho agar segera berbicara dengan ayahnya dan memperbaiki hubungannya. Suho yang mendengar perkataan dari Jukyung pun menurutin nasihatnya dan mengatakan iya. Sedangkan di kamar terlihat Sojun yang sedang memperhatikan kontes seratu Instagram antara Semi dan Jukyung. Tiba-tiba saja, Goh-un masuk dan mencari sesuatu di dalam lemari Sojun. Namun, bukannya mendapati apa yang dia cari, Goh-un malah kejatuhan gips bekas penyanggalangan Sojun yang patah tempoh hari. Rupanya, Sojun menyimpannya sebagai kenang-kenangan dan pengingat akan dirinya. Terlebih lagi, gips tersebut terdapat tanda tangan dari Jukyung. Sedangkan di rumah, Suho yang mendapat nasihat dari Jukyung untuk berbicara dengan ayahnya pun kemudian berniat untuk menelpon ayahnya. Namun, Suho masih merasa ragu dan kemudian mengurungkan niatnya. Suho yang bimbang pun mengambil boneka kecil pemberian Jukyung yang menurut Jukyung bisa meredakan rasa stres dan menaruhnya di bawah bantal. Tidak lupa juga, Suho membuka kotak pinnya dan juga kemudian dia belajar merajut dengan menggunakan benang rajut pemberian dari Jukyung. Keesokan harinya di sekolah, Jukyung disambut oleh teman-temannya yang gembira karena rupanya Jukyung berhasil memenangkan kontes Ratu Instagram dan mengalahkan Semi. Namun, Jukyung malah jadi lebih khawatir karena hal itu. Namun, Suho dan Sujin yang juga melihat hal itu tampak memiliki ekspresi yang berbeda. Karena hal itu, kelas Jukyung jadi sangat ramai dan membuat anak-anak dari kelas lain berkumpul di depan kelas Jukyung. Dan hal itu juga dilihat oleh guru killer dan ibu guru yang lainnya. Sementara di toilet, Jukyung yang kembali melihat Johemin akhirnya harus terus bersembunyi dan menghindar. Hal tersebut rupanya mulai membuat Jukyung semakin lelah dengan semua ini dan membuatnya semakin ragu akan hidupnya. Di tempat lain, adik Jukyung yang terluka akhirnya ditolong oleh Gowun. Namun, adik Jukyung jadi GR dan menggoda Gowun. Akan tetapi, Gowun tetap saja masih menolak adik Jukyung. Eh, ngomong-ngomong, ini adik Jukyung namanya Ju Yong ya. Tapi, berhubung sama dengan nama Jukyung takutnya kalian susah bedain gitu. Tapi, ngerti lah ya. Sepulang sekolah, Jukyung yang berjalan bersama dengan Sujin tiba-tiba didatangi oleh gerombolan Semi yang ingin menanyakan soal kemenangannya menjadi ratu Instagram. Dan langsung pergi. Dan di posisi ini, terlihat Sujin yang tampak tidak lagi mau membantu Jukyung seperti biasa. Semakin brengsek orang ini, bro. Oke lanjut. Sesaat kemudian, gerombolan Semi yang ditinggal oleh Jukyung malah bertemu dengan Joe He Min yang baru saja pulang dari sekolah. Seketika, mereka pun langsung menghampirinya dan kembali membulinya. Hal itu rupanya dilihat oleh Jukyung yang masih berada di sekitar situ. Sebenarnya, Jukyung sedih melihat hal itu. Akan tetapi, Jukyung memutuskan tidak mau ikut campur karena takut penyambarannya terbongkar dan langsung pergi. Semi kemudian kembali menanyakan kedekatan antara Sojun dan Jukyung. Meskipun Joe He Min mengatakan kalau Sojun dan Jukyung tidak ada hubungan apa-apa, rupanya Semi tidak percaya karena Semi suka kepada Sojun. Kemudian, Semi pun mengutus Joe He Min untuk mencari seluk-beluk tentang Lim Jukyung yang berasal dari SMA Sabem dan mencari tahu hal-hal buruk lainnya tentang dia. Semi berharap dengan hal itu bisa membuat Sojun dan Jukyung berpisah. Joe He Min yang tidak menjawab kemudian hendak dipukul oleh Semi dan kawan-kawan. Namun, rupanya Jukyung dan Sojun kembali mendatangi Joe He Min dan menolongnya. Tak ketinggalan, Sojun juga membantu Jukyung. Namun, tampak ada niat lain dari Sojun yang bertanya kepada Semi. Dari SMA Manaka, Semi berasal. Setelah ditolong oleh Jukyung, Joe He Min pun mengucapkan terima kasih dan bertanya. Apakah ini adalah Jukyung yang sama dengan Jukyung yang berasal dari sekolah lamanya dulu? Namun, Jukyung tiba-tiba marah dan mengatakan kalau Jukyung belum bisa memaafkan perlakuan Joe He Min yang membantu Semi dulu kepada dirinya saat di sekolah lamanya. Seketika, Jukyung pun kaget dan meminta maaf karena dahulu dia dipaksa oleh Semi. Namun, Jukyung mengatakan kepada Jukyung agar merahasiakan hal ini dan menyuruhnya untuk pura-pura tidak mengenalnya. Jukyung pun setuju dan Jukyung langsung pergi. Di tempat lain, Suho yang kembali merajut rupanya sedang menunggu Sojun. Setelah ia datang, Suho segera bertanya kepada Sojun tentang Sujin dan Jukyung dan kenapa Jukyung bertingkah aneh setiap ada Sujin. Sojun pun menceritakan kepada Suho apa yang dahulu Jukyung pernah bilang soal Sujin. Setelah itu, Sojun tiba-tiba memberitahu Suho kalau rajutannya salah dan mengatakan kalau dahulu dia juga pernah merajut. Namun, tiba-tiba Taihun dan teman Sojun datang dan mereka cemburu melihat Suho dan Sojun jadi akrab kembali karena Taihun dan teman Sojun menganggap Suho dan Sojun adalah teman sejatinya. Oke lanjut. Setelah itu, Suho mengajak Jukyung untuk bertemu di suatu cafe. Di sana, Suho pun menanyakan keadaan Jukyung. Jukyung mengatakan kalau saat ini dia sedang merasa sedikit gugup karena ada anak dari sekolah lamanya yang juga pindah ke SMA Sabem. Dan hal itu membuatnya takut apabila dia bisa mengenali Jukyung. Suho yang menengar hal itu pun mengerti dan mencoba menenangkan perasaan Jukyung dan mengenggam tangannya. Di rumah, Jukyung yang sedang gugup pun jadi terus memandangi wajah jeleknya. Dan saat sedang makan bersama, ibu Jukyung berniat menjodohkan Lim Haikyung dengan anak temannya. Namun, Lim Haikyung menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah punya pacar. Seketika, seluruh keluarga pun jadi penasaran dan bertanya. Namun, Lim Haikyung mengatakan kalau itu adalah rahasia. Dan dia akan memberitahu keluarganya nanti jika mereka sudah siap. Keluarganya pun jadi penasaran dan menanyakan bagaimana rupanya pacar Haikyung. Haikyung pun mendeskripsikan rupa pacarnya seperti sebuah jeruk bali. Tiba-tiba, Juyung pulang dan tampak sangat sedih karena patah hati cintanya kembali ditolak oleh Gowun. Keesokan harinya, Jukyung memenangkan kontes Ratu Instagram pun akhirnya ditunjuk oleh guru sebagai model untuk sekolahnya. Namun, hal itu tentunya membuat Juyung semakin khawatir dan gugup. Dia pun menanyakan hal ini kepada guru. Namun, menurut guru, Juyung lah yang memang pantas menjadi model sekolah. Terlebih lagi, seluruh teman-teman juga mendukung Juyung menjadi model sekolah. Meskipun, ekspresi berbeda ditunjukkan oleh Soojin. Keakrapan Sooho dan Soojin kini membuat semua anak jadi bingung. Karena selama ini, pasalnya mereka selalu bertengkar. Dan tiba-tiba Soojin mendapat pesan masuk yang rupanya itu adalah dari Semi. Nah lo, ada hubungan apakah Semi dan Soojin? Lanjut. Kemudian, tampak Soojin mengambil foto Sojun. Sojun yang kesal pun menghampirinya dan bertanya. Namun, Soojin hanya mengatakan kalau dirinya hanya iseng karena merasa Sojun tampak keren. Mendengar hal itu, Sojun pun jadi menyinggung Sooho dan Juyung dan bertanya kenapa dia masih suka kepada Sooho. Meskipun dia tahu kalau Juyung adalah pacar Sooho. Namun, Soojin malah balik bertanya kepada Sojun. Dia sendiri masih suka kepada Juyung meskipun dia tahu Sooho adalah pacar Juyung. Mendengar hal itu, Sojun pun jadi terdiam dan Soojin pun langsung pergi meninggalkannya. Rupanya, Soojin melakukan hal itu karena permintaan dari Semi yang ternyata mereka sedang bertukar foto antara foto Sojun untuk Semi dengan foto lama Juyung sebagai gantinya. Wah, semakin panas nih bro. Kemudian, tampak Juyung yang berjalan mengalami senggolan dengan Johemin. Namun, Juyung yang kesal langsung pergi meninggalkan Johemin. Dan hal itu dilihat oleh Soojin. Rupanya, akibat senggolan itu, kalung Juyung pemberian dari Sooho terjatuh dan akhirnya ditemukan oleh Soojin. Di kelas, Juyung tampak sedang kebingungan mencari kalungnya yang hilang. Sooah pun membantu mencari kalung tersebut bersama Juyung. Mereka mengira kalau kalung itu jatuh saat olahraga tadi. Sooho rupanya melihat hal itu dan tampak jadi khawatir. Di sisi lain, Soojin yang juga melihat hal itu malah hanya diam saja dan memandangi Sooho. Sepulang sekolah, Juyung masih terus saja mencari kalungnya di gedung olahraga tadi. Dan hal itu dilihat oleh Sooho yang kemudian dia pergi sejenak kayaknya. Namun, tiba-tiba Soejun datang dan beralasan ingin membantu Juyung untuk mencari kalung tersebut. Setelah mencari beberapa lama, kalung itu tetap saja tidak ketemu. Dan akhirnya, Soojin pun pergi meninggalkan Juyung yang bertekad mencari kalung itu sampai ketemu. Sementara di tempat lain, rupanya Sooho juga sedang mencari kalung itu di belakang sekolah. Dan tiba-tiba, Soojin datang membawa kalung tersebut. Akan tetapi, Soojin secara mengejutkan membuang kalung tersebut ke pembakaran sampah. Sooho pun kesal dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Dan Soojin secara terang-terangan pun mengatakan kalau itu karena dia suka kepada Sooho. Soojin juga mengancam Sooho untuk putus dengan Juyung apabila dia tidak ingin melihat Juyung terluka. Karena Soojin berniat akan menyingkirkannya apabila Sooho masih bersama Juyung. Wah, jahat banget di sini, bro. Kebuka semua ini sifat asli Soojin. Oke, lanjut. Sooho pun tidak memulai deni Soojin dan hendak meninggalkannya. Namun Soojin terus menahan Sooho meskipun akhirnya Sooho tetap meninggalkannya. Sooho pun kemudian mengirim pesan kepada Juyung untuk tidak mencari kalung itu. Sementara Soojin yang kini sedang bersama kawannya merasa khawatir kepada Juyung. Karena ini sudah larut malam dan takut Juyung masih di sekolah mencari kalung itu. Soalnya tadi Juyung kan bertekad akan mencari kalung tersebut sampai ketemu. Oleh karena itu, Soojin pun bergegas meninggalkan temannya dan sepertinya dia akan kembali ke sekolah. Sementara di sekolah, Sooho tampak datang ke sana dan mendapati Juyung masih berada di sana. Rupanya Sooho membeli kalung baru yang sama persis dan meletakkannya di pot bunga agar seolah-olah Juyung menemukannya. Dan benar saja, akhirnya Juyung menemukan kalung tersebut di bawah pot bunga. Soojin yang kembali ke sekolah rupanya tidak jadi menemui Juyung karena ada Sooho di sana. Kemudian Sooho pun memakaikan kalung tersebut dan berniat untuk mencium Juyung. Akan tetapi, tiba-tiba penjaga sekolah memergoki mereka dan mereka pun langsung kabur dan bersembunyi. Ternyata, mereka bersembunyi ke ruang kimia dan di sana mereka juga melihat Pak Han sedang bersembunyi bersama Lim Heikyung. Akhirnya, Juyung pun memergoki mereka berdua. Di tempat lain, Semi akhirnya sadar kenapa Soojin meminta foto lama Juyung dan tiba-tiba Soojin menelpon Semi dan mereka bertemu. Sementara kini, Sooho dan Juyung akhirnya pergi ke kafe bersama Pak Han dan Lim Heikyung. Dan Juyung pun bertanya kenapa Lim Heikyung memacari gurunya. Dan hal itu membuat mereka jadi berdebat. Saat berdebat, ponsel Juyung mendapat panggilan dari nomor asing yang rupanya adalah Semi yang kini telah mengetahui jati diri Juyung akibat si Soojin bajingan tadi. Sepulang dari kafe, Juyung pun menjadi merasa gugup setelah mengetahui Pak Han adalah pacar kakaknya. Sementara Semi kini rupanya datang ke tempat komik dan berusaha mencari alamat rumah Juyung. Dan ternyata, Seo Jojun yang juga ada di sekitaran rumah Juyung melihat Semi sedang menuju rumah Juyung. Seketika Seo Jojun pun mengikuti mereka dan mendatanginya saat di depan rumah Juyung. Dan beruntung, saat Juyung pulang bersama Suho, gerombolan Semi sudah tidak ada di sana yang ternyata sudah ditarik oleh Seo Jojun. Dan parahnya lagi, ternyata Semi menunjukkan foto lama Juyung kepada Seo Jojun dan mengatakan kalau ini adalah wajah asli Juyung. Selain itu, Semi juga mengolok-olok dan mengungkit masa lalu Juyung di sekolah lamanya. Namun di luar dugaan, Seo Jojun malah tetap membela Juyung bahkan sampai membanting ponsel Semi dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu siswa lain di sekolah. Sedangkan di depan rumah, sebelum pulang, Suho terlebih dahulu mencium Juyung. Sedangkan keesokan harinya di sekolah, poster Juyung sudah tertempel di mana-mana di sekolah karena Juyung kini telah menjadi model foto sekolah. Juyung pun memberitahu ibunya melalui pesan soal dirinya yang kini telah menjadi model sekolahnya. Namun sesampainya di dalam sekolah, tampak semua anak membandangi Juyung dengan aneh. Juyung pun bingung sampai akhirnya dia tiba di kelas dan semua anak memandanginya dengan sinis. Dan sesaat kemudian Suha mendatangi Juyung dengan marah dan memperlihatkan foto dan video lama Juyung yang jelek yang kini telah tersebar di mana-mana. Suha pun segera pergi karena kecewa. Sementara Sujin dengan liciknya dia sangat menikmati suasana ini. Sedangkan Juyung terdiam terpaku dan seketika membisu menahan rasa malu yang ia hadapi saat ini. Seolah dirinya tersambar petir di siang bolong. Juyung pun tak kuasa menahan tangisnya dan kemudian pergi. Dan saat di lorong dia bertemu dengan Suho. Akan tetapi Juyung yang rahasinya telah terbongkar kemudian tak mau disentuh oleh Suho dan pergi. Suho yang belum tahu apa-apa pun bingung dan film pun bersambung. Wah, sungguh episode yang sangat mengerikan ya bro. Ini kita ada di puncak permasalahan ini soalnya. Yaudah, kita tunggu aja kelanjutannya nanti oke? Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Dadah!